Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Pak Hafid dalam materi relatifitas Dalam belajar fisika bersama Untuk kali ini materi relatifitas ini untuk SMA kelas 12 Yuk kita mulai bersama untuk materi relatifitas ini Nah apa sih itu relatif gerak dalam fisika Itu nanti akan bersifat relatif Relatif artinya dia bergantung pada acuan Acuan itu apa? Acuan itu adalah pengamat yang mengamati benda itu bergerak Ya yang mengamati benda itu bergerak Sebagai contoh saya punya kasus seperti ini Misalnya ada sebuah kereta api Kereta api Saya tulis kereta api bergerak dengan kecepatan Dengan kecepatan 50 km per jam Kemudian dia bergerak ke kanan Bergerak ke kanan Dan seorang penumpang Seorang penumpang dalam kereta api Berjalan Dan seorang penumpang dalam kereta api bergerak dengan kecepatan Dengan kecepatan 6 km per jam Searah dengan kereta Searah dengan kereta Nah kemudian Berapa Pertanyaannya ini ya Saya kasih warna merah Berapa Kecepatan Penumpang Jika Dilihat Dilihat Dari Orang Yang Diam Di pinggir jalan Nah Di pinggir Jalan Berarti Dalam kasus ini Ada kereta api Saya gambar Kereta api Misal ini gerbong kereta api Begitu Kereta api ini Berjalan ke arah kanan Dengan kecepatan V kereta itu Kecepatannya adalah 50 km per jam Nah Di dalam kereta api sendiri Itu ada orang yang sedang duduk Begini Duduk Kemudian Ada orang yang Berjalan Di dalam kereta api Saya Gambar orangnya berwarna merah Dia berjalan Searah Dengan arah gerak kereta api Dengan kecepatan V orangnya itu 6 km per jam Nah Jadi kereta apinya jalan ke sana Ke kanan Orangnya juga jalan ke kanan Kemudian disini ada orang lagi Mengamati Yang berada di luar Kereta api Dia diam di pinggir jalan Berapa Berapa Kecepatan Orang yang sedang Jalan ini Menurut Orang yang Diam ini Nah Pertanyaannya begitu Inilah yang namanya Gerak relatif Tergantung si Pengamatnya itu tadi Kalau orang ini Orang warna merah Diamati orang yang Warna hijau yang Diam Hijau ini Melihat orang yang Bergerak merah ini Ke kanan itu Kecepatannya ya 6 km per jam Karena dia sama-sama Bergerak Nah Orang warna Orange ini Melihat Orang hijau ini Kecepatannya ya 50 km per jam 50 km per jam Karena dia diam Yang bergerak Kereta apinya Tapi Kecepatan orang Berwarna merah ini Beda Dia tidak 50 km per jam Karena kecepatan Keretanya 50 Dia bergerak Dia sendiri pun Juga bergerak Nah Itulah yang Namanya Relatif Jadi Macem-macem Dia bisa melihat Itu bergerak Dan tidak Tergantung Lagi-lagi Tergantung Acuannya Atau Pengamatnya Jadi Berapakah Kecepatan Orang Yang bergerak Ini Berarti V PO Kalau saya tulis Kecepatan Apa Kuali ya Terbalik VOP Kecepatan Orang Menurut Pengamat Yang diam Adalah V Kereta Kecepatan Kereta Bergerak Ditambah Dengan Kecepatan Dia berjalan Sendiri Jadi Kecepatannya Adalah Kecepatan Keretanya 50 Kecepatan Orangnya Sendiri 6 Jadi Kecepatan Orang Berwarna Merah Ini Menurut Orang Yang diam Di pinggir Jalan Adalah 56 Kilometer Perjam Tidak Lagi 6 Kalau Orang Yang Hijau Melihat Orang Berwarna Merah Ini Dia Berjalan 6 Tapi Kalau Orang Yang Diam Di pinggir Jalan Melihat Kereta Api Ini Bergerak Ada Orang Yang Bergerak Orang Yang Sendiri Kecepatannya Adalah 56 Kilometer Perjam Itulah Yang Namanya Kecepatan Relatif Begitu Ya Bisa Dipahami Saya Lanjutkan Untuk Kasus Kasus Tertentu Maka Dalam Fisika Itu Ada Yang Namanya Teori Relativitas 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 Khusus Nah Ini Untuk Keadaan Keadaan Tertentu Keadaannya Seperti Apa Begini Si Einstein Itu Mengungkapkan Begini Bahwa Perumusan Tentang Gerak Dari Newton Perumusan Gerak Newtonian Yang Tadi Itu Yang Dijumlah 56 Itu Ini Perlu Diperbaiki Perlu Diperbaiki Kenapa Jika Gerak Bendanya Itu Benda Kecepatannya Mendekati Kecepatan Cahaya Kita Tahu Bahwa Sesuatu Yang Paling Cepat Di Alam Semesta Ini Adalah Kecepatan Cahaya Yang Besarnya Adalah 3 X 10 8 M Per Sekon Nah Tidak Ada Yang Lebih Cepat Dari Kecepatan Cahaya Ini Kecepatan Yang Paling Cepat Di Alam Semesta Untuk Saat Ini 3 10 8 M Per Sekon Cepatan Cahaya Untuk Buktinya Misalnya Ketika Hujan Ada Petir Kilat Itu Sama Guntur Yang Sampai Ke Muni Terlebih Dahulu Adalah Cahayanya Dulu Kilat Baru Disusul Dengan Suara Itu Membuktikan Bahwa Cahaya Lebih Cepat Dari Suara Yang Besarnya Adalah 3 X 10 8 Nah Untuk Soal Yang Tadi Sekali Lagi Tidak Ada Yang Lebih Cepat Dari C Secara Teori Untuk Yang Kita Masuk Soal Tadi Seandainya Ini Kalau Kita Masih Pake Newtonian Dia Bergeraknya Dengan Kecepatan 0,7 C Sedangkan Orang Ini Bergerak Dengan Kecepatan 0,4 C Maka Ketika Dia Dijumlah Menjadi 1,1 C Kan Jelas Tidak Mungkin Kenapa Karena Melebihi Dari C Melebihi Dari C Kecepatan Cahaya Maka Muncullah Yang Namanya Teori Relativitas Kasusus ini Perlu adanya Perbaikan Untuk Newtonian Dalam Kasus Khusus Ketika Kecepatannya Mendekati Dari Kecepatan Cahaya Ini 3 Kali 10 Langkat 8 Nah Bagaimana Caranya Untuk Kasus Kasus Seperti Ini Yang Kecepatannya Menjadi Kecepatan Cahaya Ini Kita Lihat Seperti Ini Yuk Ada Yang Namanya Kecepatan Relatif Disini Kecepatan Relatif Nah Semisal 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 Ini Ada Pesawat Luar Angkasa Saya Kasih Warna Warna Saja Biar Lebih Jelas Ini Ada Pesawat Luar Angkasa Pesawat A Begitu Dia Bergerak Ke Kanan Terus Kemudian Dia Ada Pesawat Lagi Kesini Pesawat B Dia Bergerak Ke Kiri Kemudian Disini Ini Bumi Ada Orang Disini Orang Ini Diam Maka Dia Akan Sebagai Pengamat Saya Notasikan Dengan P Berarti Orang Ini Melihat Pesawat A Bergerak Ke Kanan Dengan Kecepatan V AP Artinya Apa Kecepatan Pesawat A Dilihat Oleh P Berarti Disini Ada V BP Kecepatan Pesawat B Dilihat Si P Saya Tulis V AP Berarti Kecepatan A Dilihat Oleh P Terus V BP Kecepatan B Dilihat Oleh P Sekarang Kalau saya Punya Ini V AB Berarti Apa Kecepatan A Dilihat Oleh Pilot B AB Kalau VBA Berarti Kecepatan B Dilihat Oleh Pilot A Nah Jadi Kalau seperti ini Ini relatif Tergantung Siapa Yang Mengamatinya Ya Tergantung Siapa Yang Mengamatinya Jadi Rumusan Tadi Kalau Newtonian Itu mudah Tinggal Dijumlah Saja Sekarang Kalau Einstein Ada Teori Relativitas Khusus Ini Maka Dia Akan Menuliskan Sebuah Persamaan Menjadi Begini VAB Sama Dengan VAP Ditambah VPB Dibagi Dengan 1 Plus VAP Kali VPB Per C Kuadrat Nah Ini Adalah Persamaan Dari Kecepatan Relatif Dalam Teori Relativitas Khusus Nah Ini ya Berarti Kalau kita mencari Berapakah Kecepatan A Menurut B Berarti Yang ini Berarti Ada pilot B Itu melihat Pesawat A Itu kecepatannya Berapa Mesti beda Di antara Pengamat Dengan pilot Ini Nah Bedanya bagaimana Nah Nanti kita hitung Di sini Kan begitu Pasti beda Karena ini saling Berlawanan Tentunya B ini melihat A itu sangat cepat sekali Karena dia saling mendekati Dia lebih cepat Daripada Yang mengamati Diam Di sini Nah Nanti persamaan Matematisnya Akan menjadi Seperti ini Saya kotai Nah Ingat Kecepatan Adalah Vektor Vektor Itu berarti Tergantung Dengan Arah Kalau Kalian Ke kanan Kalian notasikan Dengan Kecepatannya Positif Berarti Ketika nanti Dia ke kiri Maka Kecepatannya Harus Negatif Begitu ya Nah Sekarang Saya punya Kasus seperti ini Di sini Saya punya Kasus seperti ini Kasus seperti ini Nah Modelnya sama Seperti ini Saya punya Pesawat A Bergerak Dengan Kecepatan 0,8C Cepat sekali ya Di sini Ada Pesawat B Bergerak Ke kiri Nah B Bergerak Ke kiri Dengan Kecepatan 0,6C Nah Di sini Ada Bumi Dalam Bumi ini Berdiri Seseorang Begini Ini sebagai Apa tadi Pengamal Nah Yuk Berarti 0,8C Itu menurut Siapa Menurut Pengamat Ini Berarti Ini adalah VAP Kecepatan A Menurut P Di sini Adalah VBP Oke VBT Nah VBP Sebentar Saya betulkan Nah Sekarang Begini Kalau VAP Ini ke kanan Positif Berarti Ingat Vektor Arah Berarti Ke kiri Harus ini Bernilai Negatif Oke Gitu ya Paham ya Nah Betul Yuk Kita lanjutkan Kita lanjutkan Pertanyaannya Berapa VAP Nah Berapakah Kecepatan Pesawat A Menurut Pilot B Kita tulis Berapa Kecepatan A Menurut Pilot B Atau Menurut Pesawat B Itu tadi Kita langsung Masukkan Kedalam Persamaan Ini VAB Sama Dengan VAP Plus V PB Per 1 Plus VAP Kali VPB Per C Kuadrat Nah Notasinya Dalam C ya Nanti Soalnya Nanti Bisa Dicorek Lebih mudah VAP Sama Dengan VAP Kita 0,8 Kita masukkan 0,8 C Plus VPB Ada gak disini VPB Adanya VBP Kalau kita Mengambil VPB Berarti Kebalikannya Karena ini Negatif Ini kan Berkebalikan BP Negatif Kalau PB Berarti kita Ambil yang Positif Negatifnya Hilang Berarti menjadi 0,6 C Begitu Per 1 Plus 0,8 C Kali 0,6 C Per C Kuadrat Yuk Perhitungannya Ini ada C C kali C Dengan C Kuadrat Bisa Hilang Jadi 0,8 Ditambah 0,6 Berarti Berapa Ya Betul VAP Itu 1,4 Masih ada Notasi C ya Dibagi 0,8 Kali 0,6 Berarti 0,48 Ditambah 1 Menjadi 1,48 Sehingga Kalau kita Tulis Dalam Kita Kalikan 10 100 Berarti 140 Per 148 C Kalau kita Sedanakan Menjadi 35 Per 37 C Ini adalah Kecepatan A Menurut Pilot B Perhitungannya Seperti ini C kali C C C Kuadrat C Kuadrat Dengan Ini Hilang Oke Saya Lanjutkan Contoh Soal Yang Berikutnya Lama Tidak Apa Yang penting Kalian Paham Tentang Teori Relativitas Ini Oke Saya Lanjutkan Saya tulis Soal Di Sini Pesawat A Dan B Bergerak Saling Mendekat Hampir Sama Bergerak Saling Mendekat Dengan Kecepatan A Itu adalah 0,5 C Kemudian Jika Pilot B Melihat Pesawat A Mendekati Mendekati Dengan Kecepatan 0,7 0,5 C Tentukan Kecepatan Pesawat B Dilihat Oleh Orang Yang Diam Dibu Nah Ini Yuk Kita Masukkan Kita Gambar Lagi Disini Ada Pesawat A Dengan Kecepatan 0,5 C Disini Ada Pesawat B Dengan Kecepatan Yang Kita Belum Tahu Disini Ada Bumi Disini Ada Orang Nah Kasusnya Sama Tetapi Disini Sedikit Berbeda Yang Ditanyakan Adalah Pesawat B Dilihat Dari Orang Yang Ada Di Bumi Berarti Yang Kita Cari Adalah V B P Nah Ini Yang Kita Cari V B P Berapa Pesawat Yang Dilihat Yang Orang Yang Diam Di Bumi Adalah V B B Ini Berapa Nah Sekarang 0,5 Ini Mana 0,5 Ini Adalah Disini Berarti Apa Ini Menurut Yang Diam Di Bumi Berarti V AP Nah Setelah 0,75 Ini Apa 0,75 C Adalah Pilot B Melihat Pesawat A Berarti Ini Adalah V AP V AP Karena Apa Pilot B Melihat Pesawat A V AP Itu Jadinya Ya Nah Sekarang Bagaimana Solusi Dari Pengerjaan Ini Yuk Yuk Bagaimana Solusi Mengerjakan Ini Saya Kasih Rumusan Matematisnya Kalian Nanti Coba Menghitung Ya Yang Kita Cari Apa Yang Kita Cari Adalah Yang Kita Cari Adalah Ini Apa V BP Nah V BP Sama Dengan Ayo V BA Ya kan Plus V AP Per Ini kan BP Berarti BP A nya ini Tetap Di tengah Di apet Ini ya 1 Plus V BA Kalikan V AP Per C Kuadrat Yuk Kita cari Di sini Kita cari Di sini Saya tuliskan Ini yang belum Saya tuliskan Di sini V AB Ini ada V AB Itu adalah 0,75 C Sedangkan Di sini Itu adanya VBA Seperti tadi kan VBA Kalau ada VBA Kan VAB Kan kebalikan Tinggal dikasih notasi Negatif Saja Berarti tinggal Masuk ke sini VBA sudah ada VAP nya ada Ada 0,5 Ini ada Ini ada Yuk Silahkan Dicoba Ya Silahkan Dicoba Menghitung Dengan Cara Yang Seperti Saya contohkan Tadi Semoga Kalian Paham Dengan Video Ini Memang Benar Materi Relativitas Ini Memang Perlu Latihan Lebih Khusus Karena Kadang-kadang Dia Masuk Kedalam Penalaran Yang Lebih Karena Soalnya Termasuk Soal Soal Huk Tapi Saya akan Membantu Kalian Dalam Belajar Fisika Ini Semoga Bermanfaat Terima Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh